Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anugra Anwar dan kelompok saya Anugra Aprian Zaputra, Vina Rahmawati, Cahyo Fauzi Prasetyo, dan Hervington akan mereview salah satu paper yang berjudul Challenge in Information System Prochurement in the Norwegian Public Sector yang ditulis oleh Karl-Erik Moe dan Tero Pai Farinta yang dirilis pada tahun 2011. Paper ini kami review pada tanggal 19 Maret 2020. Jadi sesuai judulnya, penelitian ini merupakan hasil, melaporkan hasil beberapa tantangan yang dihadapi para pemangku kepentingan pengadaan layanan SI yang terlibat dalam pengadaan proses. Penelitian ini melibatkan 46 manajer pengadaan yang berpengalaman, Sheriff Information Officer, dan Vendo Perwakilan di sektor publik Norwegia. Para peserta diidentifikasi semuanya adalah 98 tantangan terkait dengan pengadaan sistem informasi. Dan kemudian akan dibagi lagi menjadi 13 kategori, yaitu spesifikasi kebutuhan, manajemen perubahan, kerjasama antar pemangku kepentingan, kompetensi, kompetisi, kontrak, antar kota kerjasama, manajemen pemerintahan, proses pengadaan, aturan dan peraturan, teknologi dan infrastruktur, vendor, dan tata kelola TI. Yang hasilnya nanti akan memberikan gambaran lengkap tentang tantangan apa saja yang ada di pengadaan sistem informasi di Indonesia dalam konteks publik Norwegia. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi DELPI atau yang sering digunakan di bidang sistem informasi untuk menemukan masalah utama dan mengeksplorasi topik yang muncul dengan tiga panel ahli, yaitu pengadaan kota, dan regional manager, chief information officer, dan perwakilan vendor yang menyediakan sistem setelah layanan mereka ke sektor publik. Metode ini dipilih karena pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemetaan ahli yang canggih serta ini merupakan pendapat para ahli yang ada di lapangan. Kegiatan pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah memilih atau mengundang para ahli untuk melakukan penelitian. Para ahli yang diundang adalah praktisi yang mewakili tiga pemangku kepentingan yang berbeda sesuai dengan kelompok yang telah saya sebutkan tadi. Praktisi ini diambil dari berbagai jenis publik entitas dengan ukuran yang wajar atau entitas yang dikelola pemerintah seperti rumah sakit dan entitas pemerintah pusat di mana mereka itu memiliki tingkat yang cukup baik pengalaman. Jadi peneliti yang diundang adalah praktisi yang sudah cukup berpengalaman di lapangan. Bahkan mereka memilih peneliti yang sudah minimal tiga tahun berpengalaman di posisi tersebut. Peneliti yang dipilih juga dari berbagai kategori vendor dengan sebagian besar pasar untuk sektor publik termasuk konsultan, rumah, perangkat lunak yang menawarkan sistem yang ditargetkan untuk sektor publik misalkan sistem untuk sosial layanan dan rumah perangkat lunak umum misalnya menawarkan sistem atau sistem ERP untuk akutansi dan HRM. Baiklah kita masuk ke fase pada studi DELPY yang pertama itu brainstorming masalah yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Jadi pada fase ini ahli itu diperlakukan sebagai individu yang diminta untuk membuat daftar setidaknya ada enam tantangan pengadaan sistem informasi publik. Jadi setiap masalah itu memiliki nama yang lebih pendek, definisi, dan brief alasan mengapa ini penting menurut ahli tersebut. Jadi maksudnya apa konsekuensi dari tantangan itu jika tidak dikelola dan apa penyebabnya. Kemudian fase pada studi DELPY yang kedua yaitu mempersempit daftar brainstorming ke sejumlah masalah yang paling penting untuk diperingkatkan dalam setiap panel. Jadi pada fase ini para ahli tadi dibagi menjadi tiga panel yang dijelaskan tadi. Kemudian di setiap panel para ahli mendefinisikan sekitar 20 isu yang mereka anggap paling penting untuk dibahas. Urutan presentasi 98 faktor diacak untuk anggota panel yang berbeda untuk menghindari terkait misalnya terhadap pemilihan faktor dari bagian atas daftar. Kemudian fase yang ketiga itu mengarah pada peringkat konsensual. Pada fase ini pentingnya masalah tadi itu diidentifikasi lagi mana yang paling penting dari fase sebelumnya. Kemudian pada hasil penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut yang menunjukkan 19 tantangan yang telah dipilih setelah fase penyempitan. Bisa dilihat pada tabel masalah yang paling penting dalam pengadaan sistem informasi yaitu perubahan pekerjaan, proses, dan manfaat realisasi yang dipilih oleh 30 kelompok peneliti yang berbeda. yaitu pengadaan kompensasi, perubahan proses kerja, dan manfaat realisasi, serta sadar persyaratan. Jadi hal itu yang paling penting atau yang merupakan tantangan bagi pengadaan sistem informasi. Kemudian di nomor dua masalah yang terpenting adalah kurangnya koordinasi dan skandarisasi dari pengadaan proses. Kemudian pengadaan kompensasi, kompleks peraturan, integrasi, dan kompabilitas, kerjasama antara berbeda pemangku kepentingan, menimbang atau prioritas antara evaluasi vendor kriteria, kemudian persyaratan yang jelas, kemudian tender kewajiban dapat bertantangan dengan perencanaan jangka panjang atau biaya peralihan, kemudian kerjasama adalah hal yang menantang, kemudian vendor atau menjual lebih banyak, kemudian kemitraan dan inovasi yang terhambat, yang terakhir adalah menemukan yang baik kriteria untuk vendor evaluasi. Jadi itu tadi masalah yang dianggap penting untuk tantangan pengadaan sistem informasi. Kemudian dari 19 tantangan utama tadi dipersempit lagi menjadi 13 kategori, yaitu satu spesifikasi persyaratan, tantangannya itu persyaratan yang jelas, persyaratan lengkap, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ubah manajemen, tantangannya itu perubahan proses kerja dan realisasi manfaat. Kemudian yang ketiga itu pemangku kepentingan yang berbeda atau kerjasama, tantangannya yaitu kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan. Yang keempat, kompensasi, yang berkaitan dengan kompensasi pengadaan. Yang kelima adalah persaingan. Masalah yang ada di persaingan yaitu menemukan kriteria yang baik untuk evaluasi vendor. Dua, menimbang atau memprioritaskan kriteria evaluasi vendor. Yang ketiga, kondisi vendor yang menyerupai monopoli. Yang keempat adalah penjual tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kualitas miliknya. Kemudian yang keenam yaitu masalah kontrak. Tujuh, kerjasama antar kota. Yang ke delapan yaitu manajemen pemerintahan. Sembilan adalah proses pengadaan, yaitu kurangnya koordinasi dan standarisasi dari proses layanan kerja. Yang ke sepuluh adalah peraturan dan regulasi, yaitu satu, peraturan kompleks. Dua, kemitraan dan inovasi terhambat. Tiga, kewajiban tender dapat bertentangan dengan jangka panjang perencanaan. Yang ke sebelas adalah teknologi dan infrastruktur, yaitu integrasi dan kompabilitas. Dua belas, penjual, yaitu vendor ingin menjual lebih banyak. Tiga belas, tata kelola TI dan organisasi. Yang terlalu fokus pada biaya. Jadi, itu tadi review dari paper Challenge Information System Prochurement in the Norwegian Public Sector. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.